Demi kelancaran pemungutan suara, KPU didampingi personel TNI dan polisi serta Bawaslu mulai mendistribusikan logistik Pemilu ke berbagai daerah terpencil. Jejaran Kepolisian Resor Sukabumi bersama petugas pemilu mengecek dua tempat pemungutan suara, yakni TPS 19 dan 20, yang merupakan TPS terjauh di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yakni di Kampung Ciroyom, Desa, dan Kecamatan Cibitung. Untuk mencapai lokasi pemungutan suara ini setidaknya dibutuhkan waktu hampir tiga jam perjalanan dengan melintasi sungai Cikaso yang bermuara ke Laut Selatan Kabupaten Sukabumi dan kemudian melanjutkan perjalanan darat. Pengecekan ini dilakukan untuk memastikan jumlah personel kepolisian yang akan dikerahkan. KPU Kabupaten Sukabumi mencatat terdapat 8.000 TPS yang tersebar di 47 kecamatan dengan jumlah DPT mencapai 1.997.822 pemilih. Perjuangan mendistribusikan logistik pemilu juga berlangsung di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Hari kedua distribusi logistik pemilu, KPU Kabupaten Sika mendistribusikan 1.860 kotak suara untuk 8 kecamatan terjauh. Distribusi logistik pemilu ini melibatkan petugas TNI Polri, KPU Kabupaten Sika, Perwakilan Panitia Pemilihan Kecamatan, Bawaslu, dan Kes Bangpol Kabupaten Sika. Sementara itu di Sinjai, Sulawesi Selatan, KPUD setempat juga mulai mendistribusikan logistik pemilu ke wilayah terpencil di kecamatan Pulau Sembilan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi cuaca ekstrim yang kerap kali melanda di wilayah ini. Sebanyak 130 kotak suara dan logistik lainnya dikirim ke pulau ini, yang nantinya akan dibagikan di 26 TPS di 4 desa. Proses pendistribusian dijaga ketat personel TNI Polri dan juga Bawaslu. Selain di Pulau Sembilan, distribusi logistik pemilu juga akan dilakukan di 8 kecamatan lainnya. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend Sekarang Sub indo by broth3rmax